Intro Tersangka berinisial AR warga Pelembang harus berurusan dengan pihak kepolisian Mesti melakukan pembunuhan di wilayah Kabupaten Karawang Yang tak lain sama-sama seorang pedagang asongan Pada 4 Januari 2023 Tersangka ditangkap di rumahnya di wilayah Sumatra Oleh tim Rismo Polres Karawang Usai melakukan penyidikan Korban bernama Yana Suryana 36 tahun seorang pedagang asongan yang diduga tersangka sakit hati Usai ditegur oleh korban agar jangan berjualan di lokasi Lampu Merah Pemda Merasa tidak terima dengan teguran tersebut dan sakit hati Tersangka langsung membeli dua buah pisau ke pasar Johar Karawang Usai membeli pisau tersangka langsung kembali lagi ke lokasi tempat perjualan Dan menghampiri korban Dan langsung menusuk pisau ke bagian dada Korban langsung melarikan diri Dan pelaku terus mengejar Dan korban kembali ditusuk di bagian punggung Menurut Kapolres Usai terjadi pembunuhan Korban sempat ditolong oleh seorang saat lantas Polres Karawang Dan langsung dibawa ke RSUD Karawang Untuk diberikan pertolongan Namun korban meninggal dunia saat dilakukan pertolongan Sementara pelaku ditangkap yang kabur ke kampung halamannya Berhasil ditangkap petugas Resmob pada 10 Januari 2023 Untuk mempertanggungjawab perbuatannya pelaku dijerat pasal 338 KUHP dan 351 ayat 3 dengan ancaman 15 tahun penjara Jadi permasalahan utamanya adalah Karena ini adalah bicara masalah sakit hati Dimana pelaku ditegur oleh korban Supaya tidak bisa berjuara di lokasi tersebut Di TKP Jadi akhirnya terjadi sebuah percekcokan Dan sakit hati Adanya ucapan dari korban yang akhirnya mengakibatkan Adanya dendam dan sakit hati Akhirnya tersangka ini Dengan disiar AR ini Kemudian pergi ke Pasar Johar Membeli dua bilah pisau Menggunakan angkutan kota Kemudian setelah itu pada tanggal 4 itu Kembali lagi ke lokasi Melihat korban ini sedang duduk di trotoar Kemudian setelah itu menghampiri korban Dan menusukkan sekali di bagian perut Dari Kerawang, Jawa Barat Yusman melaporkan Terima kasih telah menonton!